Baik, video kita kali ini tuh banyak yang bertanya ya Mengenai tensioner Nah, tensioner ini bisa diakalin Kita bisa menghemat juta-juta Karena harga baru yang bener di bengkel resmi itu di sekitar 2 jutaan Beberapa orang pernah nanya dari tahun lalu itu Om, ada saran kak biar benerin tensioner Jadi beli dari marketplace Yang beneran baru Terus udah kayak gitu langsung diganti bearingnya Jadi ini dibuka Terus langsung ganti bearing Di press Sebenarnya permasalahannya itu banyak kan di bearingnya Untuk yang di marketplace itu Asalkan ini bener-bener baru Nah, ini dia 2 RS Karetnya, karet 1 bagian sini Dua-dua sisinya itu karet dua-duanya Tensionernya udah baru Bearingnya udah baru Kita juga harus ganti ininya V-beltnya Jadi itu sepaket Ganti ini, ganti ini gitu Semoga video ini bermanfaat Suka dengan video ini Boleh like Kalau juga mau Ganti stir Mau try trim stir Mau si entah yang V Q Atau si entah G Dan E itu juga boleh di kita Atau juga beli belala ekstrim Biar si entahnya lebih enak Jauh lebih enak Dan juga Mau beli tatakan Buat handphone Atau buat Naroh barang Yang ada di Di Speedometer Itu juga ada Dan juga Kalau mau Si entah jauh Lebih hening Dengan Menggunakan Strap redam Di tool storage Itu kita juga ada Baik Semoga video ini bermanfaat Boleh subscribe kita Boleh Follow instagram Terima kasih sudah menonton Selalu berdoa sebelum Dan sesudah Terima kasih